PEMBICARA 1 Hampir dua tahun menjalin asmara, pasangan Prilly Latukon Sina dan Maksim Boutir memutuskan untuk berpisah. Kabar ini bahkan telah dibenarkan oleh Prilly. Bintang sinetron ganteng-ganteng serigala tersebut mengungkapkan kini mereka memilih menjalani hidup masing-masing. Ia menyebut saat ini hubungannya dengan Maksim enggak lebih dari sekadar teman. Kandasnya hubungan asmara pasangan muda ini cukup membuat para penggemarnya patah hati. Pasalnya, keduanya dinilai sebagai pasangan yang serasi. Sebenarnya, isu keretakan hubungan Prilly dan Maksim sudah terdengar sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, ada beberapa tanda yang mengisyaratkan hubungan mereka mulai goyah. Berikut lima tanda keretakan hubungan Prilly dan Maksim sebelum resmi putus. 1. Jarang unggah foto bersama Sejak awal tahun 2019 lalu, rumor Prilly dan Maksim putus mulai berhembus. Sebab, keduanya terlihat jarang mengunggah foto bersama. Padahal, sebelumnya mereka cukup sering membagikan momen berdua. Enggan isu tersebut semakin meluas, Prilly pun meluruskan bahwa ia sengaja mengurangi unggahan tentang hubungannya dengan Maksim agar penggemarnya fokus pada karya mereka. 2. Sempat diramalkan oleh Denny Darko Sebelum mengakui putus, hubungan Prilly dan Maksim sempat diramalkan oleh ilusionis, Denny Darko. Prediksinya itu ia tuangkan dalam video di Youtube Denny Darko yang diunggah pada tanggal 2 Mei tahun 2019. Denny menganggap pasangan ini terlalu asyik dengan kesibukan di dunia seni peran sehingga melupakan asmara yang sedang mereka jalin. Bukan enggak mungkin, hubungan keduanya bisa kandas di tengah jalan, meski awalnya terlihat baik-baik saja. 3. Sempat beredar isu orang ketiga Pada bulan Mei tahun 2019 lalu, isu hadirnya orang ketiga sempat menerpa jalinan cinta Prilly dan Maksim. Sebabnya, Maksim melakukan adegan ciuman dengan Audi Marisa, lawan mainnya di webseries Rewrite. Hal ini bahkan membuat Audi disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam hubungan Prilly dan Maksim. Gerah dengan isu miring tersebut, Maksim pun akhirnya buka suara. Melalui Instagram Story, aktor 26 tahun tersebut menyatakan bahwa isu itu enggak benar dan enggak ada perempuan lain dalam hubungannya dengan Prilly. 4. Jarang tampil bersama Bukan hanya mengurangi unggahan foto bersama, pasangan yang disatukan lewat sinetron bawang merah-bawang putih ini juga jarang terlihat tampil bersama di depan layar televisi. Salah satunya ialah absennya Maksim dalam perilisan pertama film Danur 3 yang dibintangi Prilly beberapa waktu lalu. Dalam acara tersebut, tampak Prilly hanya diwawancarai seorang diri. 5. Isyaratkan lewat tayangan video Sebelum umumkan putus, Prilly sempat beberapa kali mengisyaratkan bahwa hubungannya dengan Maksim telah kandas. Dalam sebuah video permainan bersama Steffi Zamora dan Ciko Kurniawan yang dibagikan sebuah kanal YouTube, Prilly tampak enggak menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pasangannya. Steffi dan Ciko pun terlihat enggak ragu menggoda Prilly seakan-akan menunjukkan pemain film Hangout ini tengah menyandang status single. Meski sudah putus, Prilly mengaku masih berhubungan baik dengan Maksim dan kini memutuskan berteman. Kita doakan saja semoga ini keputusan terbaik bagi keduanya ya.